Halo sahabat Oto, welcome back to Oto Project YouTube Channel Kembali lagi sama Riri disini Nah sahabat Oto, banyak dari kita yang sehari-harinya menggunakan mobil Kita juga setiap harinya melihat mobil di jalanan Tapi pernah kepikiran gak sih kira-kira gimana awal terciptanya mobil di dunia ini? Ya mungkin konsepnya dari angan-angan dulu Tapi sekarang mobil itu menjadi salah satu industri terbesar di dunia Di video kali ini kita bakal membahas lengkap bagaimana sejarah mobil pertama kalinya Yang nanti kita akan menarik waktu ke tahun 1760-an Dimana untuk pertama kalinya roda mobil berputar Kalau gitu langsung aja kita lihat lengkapnya hanya di Ngobrol seputar otomotif Nah sebelum kita mulai nih sahabat Oto Videonya Riri terlebih dahulu meminta maaf nih kepada kalian Kalau misalnya nanti ketika ada istilah-istilah asing dan Riri tidak tepat dalam hal penyebutannya Oke sahabat Oto perjalanan panjang mengenai adanya mobil ini itu dimulai sejak tahun 1769 Dimana seorang insinyur militer bernama Nicholas Joseph Kiyunyo Menciptakan sesuatu yang disebut sebagai mobil pertama di dunia Mesin ini bukanlah mobil seperti yang kita kenal sekarang Melainkan kendaraan roda 3 yang digerakkan oleh tenaga uap Kiyunyo membangun kendaraan ini untuk mengangkut peralatan militer Namun dengan kecepatan hanya 3,6 km per jam Kendaraan ini lebih sering macet daripada melaju Tidak lama setelah Kiyunyo, di Inggris William Murdoch dan James Watt Mulai bereksperimen dengan mesin uap mereka sendiri Namun adalah Richard Trevitik yang berhasil menciptakan kendaraan uap Yang mampu melaju dengan kecepatan 20 km per jam pada tahun 1801 Prestasi ini kemudian diikuti oleh Sir Goldwerty Gurney pada tahun 1825 Yang mengembangkan bus uap yang dapat mengangkut beberapa penumpang Sementara itu di Jerman, Carbens mengerjakan sesuatu yang lebih revolusioner Yakni mobil berbahan bakar bensin Inovasinya ini mengubah dunia mobil menjadi sebuah titik balik Pada tahun 1885, Carbens menciptakan apa yang dianggap sebagai mobil pertama Dengan mesin pembakaran internal berbahan bakar bensin Yang dikenal sebagai Benz Patton Motorwagen Dengan 3 roda dan mesin 1 silinder Kendaraan ini memiliki kecepatan maksimal sekitar 16 km per jam Pada tahun 1888, istri Car, Berta Benz Melakukan perjalanan dari Mannheim ke Forzheim Sejauh 106 km Untuk membuktikan keandalan kendaraan ini Perjalanan ini menandai awal dari era baru dalam transportasi Saat kita memasuki abad ke-20 Mobil bukanlah sesuatu yang hanya dimiliki oleh segelintir orang kaya lagi Alias mobil ini sudah dimiliki oleh masyarakat luas sih sahabat Otto Nah kira-kira gimana sih mobil sampai begitu banyak yang bisa memilikinya Jawabannya adalah produksi masal Henry Ford Siapa sih yang gak kenal dengan Henry ini? Seorang pendiri Ford Motor Company Beliau memiliki pemikiran bagaimana cara banyak orang dapat membeli mobil dan menekan biaya produksi mobil menjadi lebih terjangkau Pada saat itu, Desember 1913, Henry memperkenalkan assembly line pertama di dunia otomotif Inovasi ini memungkinkan produksi mobil dalam jumlah besar dengan biaya lebih rendah Sebelum adanya assembly line ini, dibutuhkan sekitar 12 jam untuk merakit satu mobil Dengan teknik baru ini, Ford mampu mengurangi waktu produksi menjadi hanya 1 jam 33 menit saja Inovasi ini memungkinkan lebih banyak orang untuk memiliki mobil dan jalanan di seluruh dunia mulai dipenuhi kendaraan bermotor Tidak hanya Amerika yang berinovasi dalam dunia otomotif, tapi juga di Eropa nih sahabat Otto Di Eropa ada Mercedes-Benz dan juga Citroen yang menjadi pionir dalam hal desain dan juga teknologi Mercedes-Benz itu dikenal dengan kemewahannya, sementara Citroen itu dikenal dengan suspensinya yang inovatif Di sisi lain, Jepang menghadapi tantangan besar setelah Perang Dunia Kedua Dengan infrastruktur yang hancur dan ekonomi yang melemah Namun, dari kancuran ini lahir salah satu kebangkitan industri otomotif paling menakjubkan di dunia Produsen mobil Jepang seperti Toyota dan Nissan mulai mengadopsi prinsip produksi masal yang dipelopori oleh Henry Ford Namun, dengan sentuhan unik mereka sendiri Pada tahun 1960-an, industri otomotif Jepang mengalami pertumbuhan pesat Persaingan ketat antar produsen lokal mendorong inovasi dan penurunan harga Mobil-mobil kecil atau keycar sangat populer di pasar domestik karena efisien dan cocok untuk kondisi perkotaan Ekspor mobil Jepang juga meningkat tajam, terutama di pasar Amerika Serikat dan Eropa Kualitas, harga yang kompetitif, dan efisiensi bahan bakar menjadi kunci kesuksesan mobil-mobil Jepang Memasuk ke era modern, industri otomotif mengalami perubahan yang besar Dalam dunia mobil sport, Ferrari dan juga Lamborghini menjadi ikon kecepatan dan kemewahan nih sahabat oto Mereka terus mendorong batasan teknologi untuk tetap menciptakan mesin yang kuat dan desain yang lebih inovatif Namun, pada awal abad ke-21, revolusi besar terjadi dengan kemunculan mobil listrik Tesla dibawa ke pemimpinan Elon Musk muncul sebagai orang yang bisa dibilang mendefinisikan ulang industri ini Tesla memperkenalkan kendaraan listrik dengan fitur otonom yang secara signifikan mengubah persepsi publik tentang mobil listrik Tidak lagi hanya sebagai kendaraan hemat energi, tapi juga sebagai simbol teknologi canggih dan kinerja superior Di sisi lain, China juga mengukir namanya di panggung otomotif global Perusahaan seperti BYD dan NIO tidak hanya mendominasi pasar kendaraan listrik di dalam negeri, tapi juga mulai menantang raksasa otomotif dunia BYD misalnya telah meluncurkan superkar listrik seperti SUV yang Wang Yu 8 dan performance car yang Wang Yu 9 yang dirancang untuk bersaing dengan Ferrari dan Lamborghini Dengan kekuatan lebih dari 1200 HP dan akselerasi yang luar biasa, mobil ini membuktikan bahwa China tidak hanya menjadi pasar terbesar untuk mobil, tapi juga pemimpin dalam teknologi otomotif masa depan Nah, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia sendiri, industri otomotifnya itu dimulai dengan lambat nih sahabat oto Tapi, seiring dengan berjalannya waktu, saat ini Indonesia menjadi salah satu negara dengan pasar otomotif terbesar di Asia Tenggara Pada tahun 1969, pemerintah Indonesia mulai menetapkan regulasi yang mendukung pengembangan industri otomotif domestik Sejak itu, berbagai produsen mobil internasional mulai berinvestasi dan menerikan pabrik di Indonesia Dan pada dewasa ini, Indonesia telah berkembang menjadi pasar otomotif utama di Asia Tenggara, menarik perhatian produsen global Jepang melalui Toyota, Honda, dan Mitsubishi memimpin dengan inovasi yang memenuhi kebutuhan lokal Eropa dengan Mercedes-Benz dan BMW menawarkan mobil premium yang elegan Mereka resulatan seperti Hyundai dan Kia juga memperkuat posisinya dengan investasi besar, terutama dalam kendaraan listrik Hingga akhirnya bisa memperbesar aftermarket juga Ya, contohnya seperti kami, Oto Project yang selalu setia bikin mobil kalian auto keren Dengan aksoris dari Oto Project yang selalu berinovasi, memberikan aksoris estetik dan fungsional kepada para sahabat Oto Keberagaman produsen ini menunjukkan pentingnya Indonesia sebagai pemain kunci dalam industri otomotif dunia Nah, itu tadi dia sahabat Oto sejarah singkat dari bagaimana adanya mobil di dunia Yang dimulai dari tadi tahun 1760-an sampai kepada saat ini yang semakin canggih Yang dimana kisah-kisah tadi itu dipenuhi dengan inovasi tentunya Kemudian ada persaingan dan juga ada evolusi dari teknologi Yang siapa tahu kedepannya juga akan semakin berkembang lagi Kalau sekarang itu udah ada mobil listrik, nanti kedepannya siapa tahu ada mobil terbang kita nggak pernah tahu Atau bahkan mobil yang udah full otonom Nah, selanjutnya kira-kira kalian pengen kita bahas apa lagi nih sahabat Oto Kalian bisa kasih ide kalian di kolom komentar Kalian bisa langsung bilang mau bahas apa nanti tip Oto Project buatin buat kalian Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Jangan lupa untuk like, subscribe channel Youtube Oto Project dan nyalakan tombol notifikasinya Untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari Oto Project Oto Project bikin mobil auto keren Bye-bye Sub indo by broth3rmax